Pernahkah dalam pikiran kita terlintas, mengapa mayoritas penduduk Nusantara memeluk agama Islam? Kita sedang tidak berbicara pada entitas negara, akan tetapi penduduk yang menempati Kepulauan Nusantara dari semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Filipina bagian selatan, dan pulau-pulau yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sekitarnya. Pernahkah sembahyang leluhur Nusantara mirip sholat dalam agama Islam? Apa sebab Islam disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam? Benarkah apa yang sering kita dengar bahwa seluruh Nabi dan Rasul sejatinya adalah Muslim? Jika memang demikian, dapatkah kita menganggap bahwa Islam di sini berbeda dengan Islam di sana, sehingga Islam seolah kehilangan universalitasnya? Apalagi bila ternyata, di bumi Nusantara pun ratusan tahun silam sudah terdapat keyakinan yang boleh dikata juga Islami, dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran Tauhid atau monoteisme dalam Islam. Hasil kajian pustaka oleh para ahli sejarah menyebutkan bahwa, sebagaimana keyakinan dalam Islam, di Nusantara, khususnya Tanah Jawa, sejak ratusan tahun silam sudah dianut satu keyakinan bercorak monoteis, yakni kepercayaan akan keberadaan suatu entitas tunggal, tak kasat mata, namun memiliki kekuatan adik kodrati terhadap kehidupan dunia. Entitas tunggal inilah yang mereka yakini dianggap layak sebagai satu-satunya yang berhak disembah, dan mereka sebut sebagai Sang Hyang Tayah. Dan dari sebutan itulah pula kemudian muncul istilah Kapitayan, mengacu pada corak keyakinan pada Sang Hyang Tayah, zat maha kuasa, pencipta dan pengatur segala sesuatu. Sang Hyang Tayah adalah sumber segala kejadian yang tak bisa dilihat dengan mata, tak bisa didengar dengan telinga, tak bisa diraba dengan tangan, tak bisa dibayang-bayangkan, tak bisa dipikirkan, tak bisa dibanding-bandingkan dengan sesuatu. Dia adalah Tayah, yaitu hampa, subung atau awung-awung. Dia tidak dilahirkan, tidak berawal, tidak berakhir, tidak satupun mahluk yang bisa mengenal keberadaannya yang sejati. Manusia mengenalnya melalui pengejauan tahan kekuatan dan kekuasaannya di alam ini sebagai pribadi ilahi yang menjadi sumber segala sumber kehidupan yang tergelar di alam semesta, yakni pribadi ilahi yang memiliki nama dan sifat sebagai pengenal keberadaan dirinya. Konon kapitayan inilah agama asli nenek moyang kita yang sebenarnya sudah ada di bumi Nusantara sejak awal, bukan animisme dan dinamisme, sebagaimana dituduhkan sejarawan orientialis di sebagian buku-buku sejarah kita di masa-masa belakangan ini. Mungkin perlu diketahui, bahwa konsep yang sebenarnya adalah konsep asli dari sistem kepercayaan masyarakat Nusantara, khususnya di Tanah Jawa, bukan konsep ajaran Hindu atau Buddha dari India, sebagaimana yang selama ini sering dipahami banyak orang. Karena kata Hiang sendiri sudah lama dikenal dalam bahasa Jawa, Sunda, Melayu, Kawi dan Bali yang bermakna keberadaan kekuatan adikodrati yang supranatural, keberadaan spiritual bersifat ilahiyah yang mencipta, mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang ada di alam jagad raya ini. Entitas absolut yang mustahil dibayangkan dan digambarkan, apalagi sekedar didekati dengan panca indera kita. Maka karena sifatnya yang demikianlah, orang Jawa pun mendefinisikan Sang Hyang Tahya, yang berarti hampa atau kosong, tapi bukan berarti tak ada. Dalam satu kalimat bernas, Tan Keno Kino Yongopo, yang keberadaannya sama sekali tak bisa diapa-apakan. Begitulah cara orang Jawa bertauhid, mengakui dan meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa pada masa itu. Itulah akidah orang Jawa, sebelum apa yang kita sebut sebagai agama Samawi diperkenalkan kepada mereka ratusan tahun setelahnya. Menganalogikan dengan pemahaman keberagaman kita di zaman sekarang, lalu bagaimana akidah itu mereka terjemahkan ke dalam syariat Islam. Apakah mereka punya semacam kitab suci, berisi tuntunan perilaku dan beragam tata cara ritual atau prosesi ibadah? Bukankah orang Jawa juga dikenal berpemahaman bahwa keyakinan yang dianut, tak patut hanya berhenti pada keyakinan, apalagi hanya untuk bahan perdebatan semata, melainkan harus mengejauhantah dalam tingkah laku dalam kehidupan keseharian mereka. Sejarawan juga menyebutkan, meski tak berwujud kitab suci agama-agama Samawi sebagaimana bentuknya yang kita kenal sekarang, tapi masyarakat Jawa kala itu telah bersepakat untuk memiliki apa yang disebut dengan pakem, yakni semacam konsensus yang mesti dijaga ketat dalam berkeyakinan dan berperilaku, yang kesemuanya diarahkan pada apa yang mereka sebut sebagai tata krama atau aturan hidup luhur, agar orang Jawa menjelma sebagai sosok manusia yang hanjawani atau memiliki ahlak terpuji. Tata krama dengan pakem yang terjaga ketat itulah yang dapat dianggap sebagai kitab sucik yakinan kapitayan yang juga mengatur muamalah orang Jawa dalam bermasyarakat, bukan saja dalam melaksanakan sejumlah laku atau ibadah yang bertumpu pada prinsip keseimbangan kosmos sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Maka dari itu, sebagaimana dalam Islam dikenal beragam tingkatan ibadah seperti syariat, torikot, hakikat, dan ma'rifat, maka di kalangan kapitayan pun sudah dikenal adanya praktik-praktik laku yang berbeda antara masyarakat awam dan kalangan di atas awam dalam berhubungan dengan Sang Hyang Tunggal yang maha gaib. Bagi kalangan awam kapitayan, karena Sang Hyang Tunggal diakini bersifat gaib, maka untuk memujanya, tentu dibutuhkan berbagai sarana yang bisa terindra alias terjangkau alam pikiran manusia. Itulah sebabnya, kalangan ini berkeyakinan bahwa kekuatan gaib dari pribadi tunggal Sang Hyang Taya sejatinya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut tu atau to yang bermakna daya gaib yang bersifat adikodrati. Dengan pemahaman itulah mereka juga yakin bahwa tu atau to itu tersembunyi di dalam segala sesuatu yang memiliki nama tu atau to. Oleh karena itu, tak heran bila mengikut ajaran kapitayan pun meyakini adanya kekuatan gaib pada benda-benda yang namanya mengandung unsur tu atau to seperti watu, tugu, tulang, tumbak, tunggak, tulub, turumbuhan, untu, pintu, tutut, topeng, tosan, topong, toparem, towo, toya, dan sebagainya. Maka dalam melakukan bakti pamujan kepada Sang Hyang Thaya, mereka pun biasanya menyediakan sesajen berupa tumpeng, tumbal, tumbu, tukung, dan lain sebagainya yang kesemuanya dianggap memiliki kekuatan magis. Sementara untuk para ulama kapitayan yang tingkatan pemahamannya berada jauh di atas pemahaman kalangan awam, sudah memiliki tata cara tersendiri dalam menyembah langsung atau sembahyang kepada Sang Hyang Thaya di sebuah tempat ibadah yang disebut sanggar, mirip juga dengan sebutan langgar atau surau di kampung-kampung. Penyembahan ini dilakukan dengan gerakan-gerakan tertentu yang urutan-urutannya juga sangat mirip dengan tata cara sholat kita di zaman sekarang. Pertama seperti takbiratul ihram, sambil menghadap tutu atau lubang di dinding sebagai lambang kehampaan, mirip pengimaman masjid atau musholah sekarang. Ulama kapitayan melakukan tulajek atau berdiri tegak sambil mengangkat kedua tangan dengan maksud menghadirkan Sang Hyang Thaya di dalam tutut atau hati. Setelah dirasa Sang Hyang Thaya sudah bersemayam di dalam hati, langkah selanjutnya adalah tangan diturunkan. Setelah tulajek dirasa cukup, gerakan dilanjutkan ke posisi tubuh tungkul atau membungkuk dengan wajah menghadap ke tanah, persis seperti posisi ruku dalam sholat. Setelah itu, gerakan dilanjutkan lagi dengan posisi tulumpak, duduk bersimpu dengan kedua tumit diduduki, mirip duduk iftiros, sampai kemudian beranjak ke posisi terakhir yang disebut tondem atau bersujud dengan menempelkan dahi di atas tanah. Sampai di sini muncul pertanyaan, mengapa tata cara ibadah kapitayan ini sangat mirip dengan tata cara sholat kita dalam Islam? Benarkah nenek moyang kaum pribuminus antara lama merupakan anak keturunan Nabi Sis dan Nabi Nuh alaih salam, sebagaimana dinyatakan sebagian kalangan peneliti sejarah. Dapatkah hal ini dianggap sebagai bukti pendukung dan jawaban atas pertanyaan di awal video ini, bahwa seluruh Nabi dan Rasul, tak terkecuali Nabi Sis dan Nabi Nuh alaih salam, sejatinya adalah Muslim? Dan ternyata semua keterangan tersebut sejalan dengan fakta yang ada saat ini, bahwa mayoritas penduduk rumpun Melayu atau Nusantara memenuhi Islam sebagai agama yang mereka yakini. Karena antara kepercayaan lama nenek moyang mereka dan Islam sangat memiliki kemiripan terutama dalam hal ketuhanan. Dari keadaan tersebut, tentulah membuat Islam mudah diterima oleh penduduk Nusantara karena mempunyai konsep yang sangat mirip. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.